Apa benar website AI itu bisa membuatkan gambar sesuai dengan keinginan kita? Dengan cara kita memasukkan prompt atau perintah melalui tulisan, kemudian website AI itu membuatkan gambar atau foto sesuai dengan perintah yang kita masukkan. Kita disini coba dua website AI, yang pertama ini ada leonardo.ai, kemudian yang kedua ada ideogram.ai. Kita coba cek seberapa pintar sih si AI ini dalam menerjemahkan apa yang kita inginkan. Saya coba masukkan prompt pakai bahasa Indonesia, supaya kita bisa tahu nih seberapa pintar si website ini. Oke, yang pertama disini ada leonardo.ai, banyak yang merekomendasikan juga, kemudian ideogram juga banyak yang merekomendasikan. Kita coba masukkan salah satu perintah dengan satu perintah yang sama ya. Kita coba disini, kalau di leonardo ini ada image creation. Nah kita coba masukkan perintah, seekor anak ayam sedang bermain gitar sambil tertawa di atas perahu di tengah danau. Itu saya anggap sebagai imajinasi saya untuk membuat gambar seperti itu. Kita coba copy dan kita tambahkan perintahnya juga di website ideogram.ai. Kita coba langsung generate aja ya. Ini juga sama, create. Oh ini kepotong 24 ya, kepotong 24. Kalau di leonardo.ai ini kita kepotong 24 yaudahlah, gak apa-apa. Kita coba seberapa lama nih atau mana yang lebih cepat nih antara leonardo.ai sama ideogram.ai. Mana yang lebih cepat menghasilkan gambar. Di sini di leonardo bisa terlihat ya. Di sini ada ukuran detiknya. Kemudian kalau di ideogram di sini kita cuma disuruh nunggu aja nih. Oke. Yang lebih dulu ya, yang lebih dulu. Menyelesaikan gambar itu leonardo.ai. Coba kita lihat di sini. Sesuai gak dengan perintah ya. Seekor anak ayam sedang bermain gitar sambil tertawa di atas perahu di tengah danau. Ini untuk gambar yang pertama. Ya, hasil dari leonardo.ai yang di sebelah kanan ya. Kemudian gambar kedua juga sama. Sedang bermain gitar, tertawa. Anggaplah ini sedang tertawa ya. Kemudian gambar ketiga juga sesuai ya. Sesuai. Anak ayam sedang bermain gitar di tepi danau sambil tertawa. Foto keempat juga sama. Oke. Untuk ideogram ini masih slow nih. Masih belum ada tanda-tanda memperlihatkan gambar ya. Tapi gak apa-apa. Kita coba tunggu. Nah, sudah mulai muncul nih. Sudah mulai muncul. Ini mungkin kalau dihitung waktu. Nah. Sudah muncul di ideogram.ai ya. Mungkin sekitar 2 menitan lah ya. Bedanya. Bedanya sekitar 2 menitan. Nah. Untuk leonardo.ai. Ini saya rasa cukup sesuai ya. Dengan perintah yang kita masukkan. Kemudian kalau untuk ideogram.ai. Ini agak sedikit miss ya. Bukan sedikit lagi. Mungkin ada yang jauh malah ya. Coba kita lihat gambar pertama. Di sini kan saya masukin perintah. Seekor anak ayam ya. Seekor anak ayam. Di sini ayamnya oke. Main gitarnya oke. Di tepi danau. Di atas perahunya juga oke. Tapi ini bukan anak ayam ya. Ini mungkin ya induk ayam. Kemudian untuk foto keduanya. Ini malah orang. Oke. Kita bisa lihat ya. Ini malah orang. Untuk foto ketiganya juga. Ini anak ya. Ini anak dan ini orang. Bukan seekor ayam. Tapi main gitar dan di tengah danau nya oke lah ya. Kemudian yang ketiganya juga sama. Ini seorang anak gitu ya. Sambil main gitar. Untuk cara megang gitarnya di sini tidak ada yang begitu aneh ya. Tampak natural aja ya. Cuma mungkin di sini posisi jempol ya. Posisi jempol si anak ini ya saya bilang ini aneh gitu. Ini jempolnya lebih kecil dari jari-jari yang lain. Oke. Sepintas bagaimana nih menurut kalian? Antara Leonardo.ti dengan ideogram. Ini untuk hasilnya. Semuanya silahkan kembali lagi kepada kalian. Untuk menilai mana yang lebih bisa memahami bahasa kita. Komen di bawah ya.